Pemerintah Indonesia mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Rabu Siang di kantor Kemenkopol Hukam, Jakarta. Mahfud MD juga mengatakan pemerintah akan terus mencermati kondisi di Poso dan memerintahkan aparat penegak hukum meningkatkan pengamanan serta pengejaran terhadap kelompok teroris di wilayah Poso. Pemerintah mengutuk keras tindakan tersebut dan memerintahkan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok-kelompok teroris di wilayah itu. Terakhir, pemerintah telah memberikan santunan dan dana kerahiman kepada beberapa keluarga korban yang menjadi korban tindak kekerasan dari kelompok KKB. Terima kasih telah menonton!